Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang baik ini Mari kita panjatkan Puji syukur kehadrat Allah SWT Yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita Sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini Hadirin yang saya hormati Vidato yang akan saya sampaikan pada kali ini Akan menerangkan menjaga kebersihan Allah SWT sangat mencintai orang yang bersih dan suka menjaga kebersihannya Segala sesuatu yang ada padanya Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan Dan terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun untuk orang lain Hadirin sekalian Jika kita menjaga kebersihan Lalu ditiru oleh anak-anak kita Dan orang-orang terdekat kita Maka kita pun akan menjaga manfaatnya Oleh karenanya Mari kita ajarkan sendiri Mungkin terhadap anak-anak kita Tentang pentingnya menjaga kebersihan Agar telah mereka menjadi anak yang sehat Cerdas dan suka bertahu berkuat kebaikan Dengan mengajarkan Menjaga kebersihan Kepada anak-anak Diharapkan mereka bisa meniri Dan terbiasa mengatasi hal-hal Yang sulit untuk diselesaikan Seperti Yang kita ketahui di masa sekarang Masih Banyak orang-orang yang tidak peduli Dengan kebersihan lingkungan Dan membiarkannya menjadi potor Hadirin yang berbahagia Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat Dan dapat dilaksanakan Akhir dikata Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh